Hai guys ketemu lagi di Badala gaming nah ini kita lanjutkan ya di chapter terakhirnya di tinyroom stories ya chapter terakhir dan part 3 ya chapter 15 part 3 itu chapter terakhir ya setelah itu ya sudah ada misi lagi ya memang sampai 15 ini aja ya 15 yang terakhir ini ya Oke langsung aja kita mulai game-nya the solution kristal and artifact that you found must be in the bankroll unit Oke kita harus menghancurkan ya semuanya ya kristal sama artifaknya jadikan satu Oke kita cek dulu nih e-close di sini lampu oke lampu datur untuk ke bawah kita turun kita kanan oke ini masih tertutup nah lagi nah ini ya ini di bawah ini ada petunjuknya ya untuk membuka kotaknya itu nanti oke sekarang kita ini ya apa nih ya ini kalian hafalkan ya yang ini atau kalian tulis ya ini nanti adalah cluenya untuk eh pas kodenya ya untuk masuk ke ruangan yang di atas ya Oke kita langsung ke atas aja ya Nah di sini ya di tombol-tombolnya itu ada garis-garisnya nah itu sesuai yang tadi ya untuk seperti kayak L tadi itu dia menunjukkan angka tiga terus apa L yang ke atas angka tujuh kotak lima empat seperti C dan seperti n-nya angka delapan seperti itu ya gampangnya Oke kita ambil semua dulu ini Hai nah kita ambil-ambil nah sekarang kita luar kita buka satu-satu ya panelnya nah ini ada petunjuknya nanti disitu ya ada angka empat disitu ya itu petunjuknya eh ini ke sini ini juga kalian buka ya itu nanti juga ada petunjuknya disitu nah ini kita masih kurang satu ya kita butuh apa namanya seperti apa indel tuh ya nah ini ya indel kita butuh dua ya terus kalian pasang nah ini tinggal kalian urutkan warnanya ya biar sinkron ya ini akan saya geser-geser dulu di sini saya harus ubah oke oke pas nah pas oke ini pas sini udah pas ini udah pas ini nah ini di yang bawah saya harus putar kesana oke sekarang tinggal bagian terakhir ya putar lagi putar lagi dan terakhir oke oke selesai nah ini udah clear ya dan ini kita buka nih yang tengah sini sudah terbuka listriknya kita buka ini nah ini untuk petunjuk-petunjuknya ya kita untuk membuka ini ya nah ini yang perlu diperhatikan adalah ini jadi kalian tinggal diikuti alirannya ya ini ya udah garisnya ya ini tidak kesini tapi kalau lihat garisnya dia ke atas terus ke kanan dari kanan dia turun bawah muter lagi terus naik ke atas dari atas dia kembali lagi kedua baru keluar ya jadi tinggal ngikuti alurnya aja ya alurnya itu ya Nah kita urutkan disini dia turun enggak ke atas itu ya ya tapi garisnya kan dia menunjukkan dia turun ke bawah naik apa ke atas keempat ya tidak mau disitu terus ke dua tinggal ikuti garis aja ya gampang ya ini tinggal kita eh kesitu dulu ya dari box panel itu dia menuju panel listrik utamanya ya panel listrik utama disini dia menuju ke box panel yang ada dua ini ya petunjuknya disitu nah ini angka 5 berarti kita isi angka 5 yang pertama ya oke angka 5 eh aleh salah pencet selanjutnya ini ya dari angka angka 5 ya di sini dia naik ke atas ya atas atas ini tidak lantai atas ya tapi box panel listriknya ada disini ya itu angka 2 ya Oke tuh kita tulis dulu angka 2 nah kayak setelah angka 2 kita lihat lagi dia angka 3 mengarah ke dari situ ke box panel sebelahnya ya berarti sebelah sana ya kita keser oke nah ini angka 8 kita masukkan ya angka 8 angka 8 Hai pokok panel 8 ya hai 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 selanjutnya 8 kita lihat disini nah dia mengalir ke ke sini ya ke sini ya ke panel yang ada dua itu ya tadi ya kita lihat disitu yang berapa Oh tujuh kelihatannya nanti tujuh kita isi tujuh oke selanjutnya adalah dia aliran listriknya dia naik ke atas ya oke sekarang kita ke atas ke atas ke box panel listrik atas nah di angka 4 4 ya kita isi dulu angka 4 oke eh sisanya ya yang satu ya dia kembali lagi ya kembali ke nah ini aliran ke box 2 kita isi oke udah terbuka jadi kuncinya dia nggak akan muter-muter gitu ya dia akan mencari jalur lain oke kita ambil ini dulu obat tak masuk sini kita buka dulu pintunya oke kita congkat satu-satu kayunya kita lihat nih oke kita ambil yang tadi nggak bisa diambil ya oke sekarang kita sudah dapat eh pemutarnya ya kita turun bawah nah ini kita taruh disini atau file-nya kita taruh disini sekarang kita turun bawah di sini oke kita ambil berkasnya file-nya untuk manu pressure-nya ya regulator pressure tekanan nah itu disitu di papan ada petunjuk ya itu nanti oke ini kita buka password-nya nah itu juga kodenya nanti ya aku jelaskan ini kita ambil keyboard-nya ya oke ini kita ambil keyboard-nya ya nah oke kita buka password-nya nah itu juga kodenya nanti ya jelaskan ini kita ambil keycard oke nah ini kodenya ini ya ini yang pertama dan itu ya eh yang pertama ini ya yang ini nanti ditukar ya posisinya ini yang pertama dulu nah ini nanti posisinya ditukar ke posisi lima ya karena ada tanda panahnya ya dari situ dia diarahkan ke lima nah kalau ini dua dipindah ke tiga tiga pindah kedua ya jadi ada tanda panah itu ditukar ya itu kalian catat atau kalian hafalkan nah yang terakhir empat itu empat di situ ya ya seperti itu ya yang pertama tadi itu oke ini saya lihat catatan saya oke yang pertama ini yang kedua adalah ini ya ditukar ya tadi gambarnya dipindah atau dipindah ya terus yang kelima ini yang terakhir yang empat itu yang empat yang kelima itu ya yang gambar di ujungnya dipindah ya di posisinya dipindah seperti itu ya dia ada tanda panah itu ya gambar dua yang tidak disilang terus di tanda pindah panahnya itu kalian pindah dari dua ketiga tiga ke dua seperti itu Oke ini sudah kita buka sekarang kita ke lantai 1 kita ambil level amnya ini ya kita ambil Oke selanjutnya kita ke level 4 lantai 4 ya 4 untuk mengatur tekanannya pressure-nya ini kita pasang dulu indahnya apa indah level up nah ini sesuai ini ya berarti angka pertama itu dia harus level 4 yang kedua itu apa yang pertama 6 4 6 ya yang ketiga dia posisi tinggi di level level 8 ini yang pertama kalian turunkan dulu ada zone 1 Oke ini turunnya 22 ya Nah yang tiga kalian turunkan sampai dia sama eh nggak sama ini udah selesai jadi 6 6 8 ya Oke seperti itu Oke sekarang kita ke lantai 3 ya kita naik lagi ke lantai 3 ya kita naik lagi ke lantai 3 kita naik lagi ke lantai 3 kita naik lagi ke lantai 3 ya kita naik lagi ke lantai 3 ya kita masukkan banyak oke kita mulai lantai 3 ya Dari 3 ya ada di Samuel Sebike kita dipanggung ke lantai 3 di bawah paling bawah kanan sendiri ya kanan sendiri paling bawah Oke yang paling bawah Hai selanjutnya piti loh piti medet itu kami itu ya wohh bukan ayah yonoha Oh programnya fungsin Oh bukan ayahnya yang ini alternatif sesuatu ya roman plus one for action Oke kita ledakan nih Bukan ayahnya ya jadi programnya Wah selesai Wow kastabraan Oke wancur keping-keping 4120 nah populasinya tinggal nol mati semua dong nah nah udah selesai udah selesai ya ini jadi udah ini jadi sampai chapter 15 aja part 3 ya apakah nanti ada kelanjutannya ya ini ada kelanjutannya tiny rom stories to be continue berarti kemungkinan ada seri keduanya ya kalau yang ini jelas sudah habis ya karena dilihat dari jadwal-jadwal nya itu memang update-update tanya itu ya dia cuma sampai part lima chapter 15 aja ya Oke udah selesai ya Oke sampai disini dulu ya videonya jangan lupa kalian like share comment subscribe subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya ini nanti kita tunggu ya Apakah ada cerita selanjutnya ada nih room stories 2 Hai Oke sampai ketemu di video selanjutnya salam badala